Bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik kantong kresek itu Kalau ada trust pada masyarakat dia gak akan protes Karena dia tahu bahwa suara itu akan tiba di tempat perhitungan yang benar Tapi justru karena kepercayaan itu hilang Maka soal kardus ini dibicarakan Begitu cara melihat semiotik saudara doktor Nga Balin Anda gak pernah belajar itu Anda gak bisa mengabstraksikan pikiran publik Anda ingin tagi lewat survei Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei Yang tidak bisa diucapkan Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu Itu pelajaran metodologi pertama doktor Nga Balin Oke ya saya masih mau bantang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya